Jadi saya ada struktur di goal seperti ini Lalu saya ubah strukturnya menjadi seperti ini Lucunya, struktur yang kedua lebih cepat 1,5 kali lipat daripada struktur yang pertama Nah, kira-kira kenapa? Mari kita bahas bareng-bareng Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Adit It Kanal Tamrograman dan Logi Informasi bersama saya, Adit Nur Seorang pembalap bernama Jackie Stewart pernah punya quote seperti ini You don't need to be an engineer to be a good racing driver But you do need to have mechanical sympathy Artinya apa? Untuk menjadi seorang pembalap yang baik tidak harus jadi engineer Jadi mekanik mobil Tapi tentunya seorang pembalap yang baik tahu gimana memanfaatkan mobilnya atau motornya Supaya mendapatkan hasil yang maksimum Jadi, relevasinya terhadap software engineer apa? Software engineer harus memahami alat-alat yang dia melakukan untuk mendapatkan program yang lebih cepat Atau bisa memanfaatkan alat-alat ini yang dengan lebih baik Alat-alatnya apa? Saya akan sebutkan satu-satu Pertama, bahasa programan dan runtime-nya Jadi, seorang software engineer harus paham bagaimana bahasa yang sedang dipakai ini Bagaimana behavior-nya Apakah bahasa ini value-oriented atau reference-oriented Bagaimana bahasa ini memanage memorinya Manual, otomatis, reference count, dan sebagainya Kemudian, runtime-nya bagaimana? GC-nya bagaimana? Jadi, tidak harus jadi compiler programming atau bahkan contributor ke bahasa yang dimaksud Tapi, setidaknya tahu bagaimana behavior Sehingga kita bisa dengan mudah menibak dan mengoptimize aplikasi yang kita tulis Itu yang pertama Yang kedua, harus tahu tentang sistem operasi yang sedang dipakai tentunya Baik itu Windows atau Linux atau FreeBSD atau bukan Mac OS X Tidak penting Yang penting tahu Bagaimana sistem operasi itu bekerja Kenapa ini penting? Sebab mungkin ada hal-hal yang ada di level abstract Yang diimplementasikan di sistem operasi Dan, tentunya kalau kita lebih paham tentang sistem operasinya Kita akan bisa memanfaatkan behavior di sistem operasi dengan baik Contoh kecil Apakah bedanya kalau di Linux Dev random dan dev u random Setidaknya kita dengan tahu perbedaan itu Kita akan tahu bagaimana membuat library atau aplikasi dengan cryptography atau randomized yang lebih baik Itu yang kedua, sistem operasi Yang ketiga tentunya hardware Kita tidak perlu jadi engineer hardware atau software engineer Untuk paham tentang hardware Setidaknya kita tahu behavior umum tentang hardware yang kita pakai Misalnya, di komputer X86 atau Intel Itu kita punya namanya memory hierarchy Tidak cuma Intel sih, semuanya Punya memory hierarchy Pertama Network itu lebih lambat daripada disk Disk lebih lambat daripada RAM RAM lebih lambat daripada L3 cache L3 cache lebih lambat daripada L2 cache L2 cache lebih lambat daripada L1 cache L1 cache lebih lambat daripada register Nah, kalau teman-teman belum tahu itu apa silahkan cari di Wikipedia L1 cache, L2 cache, register, disk, dan segala macam Intinya dengan kita tahu kalau ternyata memory itu ada tingkatannya Setidaknya kita akan tahu bagaimana kita membuat struktur atau membuat program Sehingga kita bisa memanfaatkan memory hierarchy ini dengan baik Dan kita bisa mengoptimisasi software kita Jadi hubungannya dengan kasus yang saya sampaikan di prolog tadi apa? Hubungannya Ada hubungannya dengan basa programan dan hardware itu sendiri Dalam hardware itu ada yang saya bilang tadi L1 cache L1 cache di komputer Intel itu sekitar 64 byte Sementara di komputer yang mungkin lagi trendy sekarang M1 ya Terus sekitar 128 byte Ukuran tidak terlalu penting Intinya ketika CPU mengambil data dari memory itu tidak dalam 1 byte, 1 byte itu enggak Tapi ya 1 cache lain, 1 cache lain Jadi kalau misalkan di L86 ya 64 byte sekali Di Apple M1 itu 128 byte sekali Nah, kalau kita nge-fetchnya lebih sedikit tentunya lebih cepat Struktur yang pertama, size-nya 24 byte Artinya kalau kita misalkan dibikin satu array yang gede 10.000 gitu Itu sekitar 3.500an Cache lanjut, 3.500 kali fetch Dari RAM ke CPU Sementara yang compact yang kedua itu 16 byte Itu cuma 2.000an lah, 2.500an cache line Artinya yang ambilnya 2.500 sekali 2.500 versus 3.000 Jadi ya jauh lebih banyak Makanya bisa 30% lebih besar Cuma dengan meng-arrange itu saja Jadi itu kita bisa memanfaatkan sedikit improvement 30% Hanya dengan cara yang gampang banget Cuma dengan mengubah strukturnya Dan kita tahu kalau size-nya itu sekian Semakin compact, semakin baik Jadi itu yang saya bisa bahas tentang Mechanical Sympathy di kesempatan kali ini Pada video-video selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang Mechanical Sympathy lah, tentang Agile, tentang Go Jadi jangan lupa buat like, subscribe Dan jangan lupa pencet tombol lonceng Supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya Mau bisa programming? Nggak usah rungsing Yang penting, coding aja dulu Terima kasih telah menonton!